Dung artimu Apa-apa semua teman-teman yan Hehehe Pedi kebangsung mulut Tunggul siapa geludu Halo guys Kembali lagi disini Bersama gue IPD Kali ini gue bakal ngebawain Halo cerita film dari Filipina Film kali ini berjudul Adarna Gang Film ini rilis pada tahun 2022 Menceritakan tentang seorang perempuan Yang bernama Adriana Yang telah bersumpah untuk Membalaskan dendam atas Kemeninggoyan ayahnya Hehehe Namun yang dihadapi Adriana Bukanlah orang biasa Mereka dari keluarga Boy Yang memiliki putra bernama Juan Diego dan Pedro Lalu akankah Adriana bisa Untuk membalaskan dendam ayahnya Dan apakah setelah itu Ia bisa hidup dengan tenang Tapi sebelum kita lanjutkan videonya Seperti biasa Jangan lupa like dan subscribe-nya Dan bagi kalian yang ingin link Follow filmnya Langsung aja di follow Instagram IPD Film Linknya gue taruh di deskripsi Oke guys Tempat berlama-lama lagi Langsung aja kita ke videonya Scene pembuka dari film ini Adalah sesosok bapak-bapak Yang bernama Fernando Yang tampaknya sedang berduka guys Ia melihat seisi gereja Mengamati nyanyian klasik yang lembut Yang dinyanyikan di lantai atas gereja Dan Fernando dengan istrinya pun Terpesona mendengar suara tersebut Setelah itu Fernando menghampiri penyanyi itu Dan baru saja Fernando bilang Kamu memiliki suara yang berbeda Nona Dan seketika itu Si perempuan membalikan badannya Dan langsung mendor Fernando Waduh Tanpa basa-basi aja nih guys Minggas langsung Perempuan tersebut bernama Adriana Dan film pun dimulai Kemudian scene pun berlanjut Dengan sepasang kekasih Yang sedang tertidur Dimana si cowok bernama Juan Namun Juan merasa gelisah Dan ternyata ia lapar Setelah itu datanglah seorang kawan Juan Yang bernama Mario Mario bertanya-tanya Kemana saja kau Mereka ngobrol-ngobrol Dan ternyata si Juan ini Dicariin mama papanya guys Yaitu si Fernando dan istrinya Alhasil Juan datang ke tempat mama papanya Beserta kedua anak lainnya Yaitu Diego dan Pedro Juga anggota gengnya Mereka langsung berdiskusi Minum bir dan ditutup dengan foto bersama Setelah itu si Fernando berbicara dengan Yose Mereka kemudian membahas Adriana yang sudah besar Dan Yose mengatakan Pekerjaan kita ada batasnya Namun Fernando keras kepala Dan percaya diri untuk melanjutkan rencananya itu Sepulang dari tempat Fernando Yose bertemu dengan Vera Cruz Seorang kawan lamanya Mereka membicarakan tentang bagaimana kehidupan mereka di masa lalu Dan si Yose ini menginginkan hidup yang damai dengan keluarganya guys Kemudian Vera Cruz mengingatkan Ada perang terhadap sekarang Di tempat lain Fernando dan istrinya sedang berdansa di atas rumah Mereka membicarakan Yose yang seperti tidak bisa diandalkan Dan setelah itu mereka kembali berpelukan layaknya teletabis guys Kemudian adegan pun berlanjut dengan datangnya anak buah Yang menghadap seorang bos muda Yang bernama Diego yang sedang diapit dua cewek cantik Yang bernama Kate dan Cindy Anak buahnya tersebut melaporkan hasil kerjanya Yaitu mengantar narkot yang disimpan dalam karung beras bulog Yang berhasil dilakukan Keakrapan mereka semakin kental dengan bersulangnya botol-botol minuman hamar Scene selanjutnya yaitu Juan yang sedang ngobrol-ngobrol dengan kekasihnya Yaitu si Adriana guys Mereka mengobrol di suatu kamar Mereka membahas mengenai hubungannya yang mau dibawa kemana Enggak ada kepastian terhadap keluarga mereka Dan Adriana merasa menginginkan hubungan yang lebih serius dengan Juan Adegan selanjutnya di gudang beras Geng cowok-cowok dipimpin oleh Fernando, Yose, Juan dan lain sebagainya Sedang membicarakan tentang rencana bisnisnya Setelah itu geng tersebut kedatangan tamu dan mereka melakukan transaksi Namun ternyata ada yang mengawasi pergerakan mereka yaitu Intel Dan alhasil mereka pun adu door-door guys Singkat cerita si Yose yang sebenarnya baik ini dan ingin segera mengakhiri bisnis terlarangnya itu Pada akhirnya kena door guys Dan sang istri beserta anaknya pun sangat bersedih Adriana sangat berduka atas meninggoy ayahnya Kemudian istri Fernando mengampiri Adriana untuk menenangkan kesedihan Adriana Namun Adriana malah merasa kesal dengan perkataan istri Fernando itu guys Beberapa hari kemudian di sebuah gereja Adriana telah bergabung dengan grup musik yang tugasnya bernyanyi di gereja Terdapat teman yang menguatkan Adriana hingga Adriana merasa lega Setelah itu Adriana mendengarkan nyanyian merdu dari temannya Dan Adriana pun menangis kembali Aduh sini abang peluk deh Adegan selanjutnya yaitu Fernando yang marah-marah kepada gengnya Ia merasa bersedih atas kemeninggoyan Yose Lalu Fernando mengatakan untuk segera mengakhiri bisnis Dan beralih ke bisnis lama lagi Tapi nampaknya anak-anak ini tidak mau berhenti untuk menjalankan bisnis keluarganya guys Anak-anak ini memang ingin tetap melanjutkan bisnisnya dengan berbagai cara Termasuk menyimpan di aksesoris yang ia bawa Tiba-tiba sudah setahun kejadian berlalu Dan Adriana masih merindukan ayahnya Sekarang Adriana jadi penyanyi dengan suara yang merdu di sebuah gereja Kemudian Adriana melihat Fernando dengan perasaan yang bingung Dan setelah itu Adriana mendor Fernando Kemudian Adriana pun kabur dan dikejar-kejar oleh pengawal dari Fernando Namun beruntung Adriana langsung diselamatkan oleh rekannya Di suatu rumah sakit Fernando masih hidup dan ia teringat dengan kata-kata Yose Namun si Fernando ini malah kesal Ia pun emosi dan berniat membalaskan perlakuan yang dilakukan oleh Adriana kepada Fernando Saat Fernando dan para anak buahnya mengupas mangga Dia mengatakan tolong tangkap Adriana Dan ketiga anaknya kecuali Juan sangat semangat untuk hendak menangkap Adriana Bahkan Diego dan juga Pedro bersedia untuk menghadapkan Adriana ke depan mamangnya Adegan selanjutnya yaitu di suatu halaman rumah Si cewek berambut pirang yang adalah kekasih Pedro Menerima telepon dari temannya yang mengatakan bahwa ia mengetahui lokasi Adriana Dan sontak cewek yang berambut pirang itu kegirangan Kemudian cewek tersebut langsung mengampiri Pedro Kemudian scene pun berlanjut dengan Adriana yang menyaksikan muridnya bernyanyi dengan merdu Membawakan lirik sendu yang sedih Saat agenda melatih muridnya nyanyi diselesaikan Adriana bergegas pulang ke tempat tinggalnya Namun dampaknya geng Pedro sudah menunggu Adriana Dan bersiap untuk menyergap Adriana Tetapi Pedro merasa bukan sekarang waktu yang tepat Dan akhirnya Adriana bisa lolos Di lain tempat Diego malah lagi asik-asik kan Dengan cewek-ceweknya guys Tak hanya itu mereka juga memvideokan aksi mereka Namun sialnya ada yang mengetuk pintu kamarnya Yaitu si Roman Waduh lagi asik-asik diganggu gak tuh Lalu si Roman ini melaporkan kepada Diego bahwa Pedro tidak berhasil menangkap Adriana Alhasil Diego langsung bergegas ke lokasi Adriana berada Saat tiba di lokasi dor doran pun terjadi Adriana berhasil melumpuhkan Roman Dan geng Diego pun kabur kocar kacir Setelah pertempuran yang begitu panjang Adriana pun berkumpul dengan rekannya Dan ia bersumpah untuk memeninggoykan mereka semua Sin selanjutnya yaitu Adriana menyerbu markas lawannya Yaitu di gudang beras Dan satu persatu dari lawannya berhasil ditumbangkan Termasuk Pedro yang dengan gampangnya didor oleh Adriana Dan juga Pedro jatuh tersungkur ke sawah Nasib tragis juga dialami oleh Diego Saat dia sedang lahapnya memakan ikan bandang beserta sayur kangkung Tiba-tiba ia merasa ada yang aneh di makanannya Dan ia pun seketika kesakitan dan langsung meninggoy di tempat Adegan selanjutnya yaitu di rumah Juan Mario terus mempengaruhi Juan untuk menangkap Adriana Sampai-sampai ia menodongkan semacam dor doran ke Juan Namun Mario segan untuk mendornya Lalu ketika Mario keluar dari rumah Juan Seketika ada yang mendor Mario Juan pun langsung bergagas keluar dari rumahnya Dan menghampiri Mario yang sudah meninggoy Setelah itu Adriana menghampiri Juan Ia menceritakan tentang kendangan bersama ayahnya Adriana pun tega menampar Juan Dan ia menyatakan hubungan yang tidak bisa dilanjutkan Tetapi Adriana tidak mendor Juan Dan setelah itu Adriana pergi meninggalkan Juan Sin selanjutnya yaitu hubungan harmonis antara keluarga Juan dan Adriana Nampaknya mereka sudah saling ingin melupakan Dan menata kehidupan barunya tanpa ada dendam-dendam lagi Dan film dengan judul Adarna Gang ini pun tamat Oke guys itulah cerita film dengan judul Adarna Gang Mengharukan sekali guys Pesan yang bisa gue ambil dari film ini adalah Terdapat jalan yang benar untuk menjalani kehidupan Jalan terjerumus dengan tindakan yang menentang dalam aturan Siapa yang menebar kebaikan ya akan damai Begitu juga sebaliknya Super Oke guys sampai disini dulu video kali ini Jangan lupa tinggalin like, komen, dan subscribe-nya Aktifin tombol loncengnya juga Share juga ke teman-teman kalian Sampai jumpa di video selanjutnya dan Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.